Oke teman-teman, selanjutnya untuk pengisian kartu tik ya Cara pengisiannya sebagai berikut, silahkan teman-teman ikuti ya Oke, untuk kartu tik Untuk nama, pada kolom pertama, nama silahkan teman-teman isi nama teman-teman Lalu alias ya, contohnya seperti ini teman-teman, Yohana aliasnya anak atau nama kecil ya Kemudian kebangsaan, kebangsaan atau kolom kedua, tanggal, nomor KTP ya teman-teman Disini tanggal atau nomor KTP, contohnya seperti ini ya teman-teman Disini ada KTP kita, disini ada tanggal ya Ini yang dimaksud adalah ini, tanggal KTP Oke, teman-teman isi disini Isi disini, masukkan tanggalnya, kemudian nomor KTPnya disini Oke Tanggal atau nomor paspor tidak perlu ya Kemudian agama teman-teman, silahkan diisi Tanggal lahir dan umur Tempat tanggal lahir Alamat rumah saat ini ya Kalau ada perubahan, silahkan diisi disini Kepedudukan dalam keluarga ya Anak kandung, bisa disini Anak kandung atau anak angkat Kalau anak kandung, silahkan diisi di dalam kurung Anak keberapa ya Anak kedua, silahkan tulis dua disini Atau anak ketiga ya Kemudian nama orang tua ya Nama bapak, nama ibu Dan alamat rumah Alamat rumah tergantung di mana Orang tua tinggal ya Kalau kita tinggal bersama ya Silahkan tulis alamat yang sama Kalau terpisah ya Alamatnya terpisah juga Sesuai KTP orang tua Pekerjaan, silahkan diisi Nama suami Misalnya kalau kartu tik ini yang isi adalah istri Berarti istri dicoret Lalu masukkan nama suami ya Kalau suami yang isi Berarti Coret suami Tulis nama istri Karena ini perempuan atau istri Maka Dicoret istri ya Lalu diisi nama suami Seperti ini teman-teman ya Ini diisi Bagi yang sudah menikah ya Tapi bagi yang belum menikah Dikosongkan saja Oke seperti ini teman-teman Nama suami Nama bapak dari suami Nama ibu dari suami juga ya Diisi Alamat Dari Bapak atau suami ya Diisi Kalau bagi yang sudah mempunyai anak Bisa diisi ya Berapa anak silahkan diisi disini Nama anak lalu usia ya Kemudian Murut 13 Ciri-ciri badannya Rambut bisa diisi hitam Tergantung ya Kalau rambutnya Warna Putih ya Isi putih Tinggi badan Sesuai dengan tinggi badan Teman-teman Muka Tergantungnya Bisa dilihat contoh Melalui Internet juga Ada contoh-contoh muka ya Bulat Kemudian Tanda istimewa Artinya Ada tanda-tanda lahir Seperti tayi lalat Di sebelah kiri Atau di sebelah kanan pipi Bisa dimasukkan juga Kemudian Warna kulit ya Di sini ada sawah matang Ada beberapa contoh Bisa dilihat di internet juga ya Kemudian ini teman-teman Ini adalah rumus sidik jari Ini sangat penting sekali Kalau teman-teman mempunyai Rumus sidik jari Pada SKCK lama SKCK di daerah mana saja Tidak jadi soalnya Yang penting ada rumus sidik jari Bisa teman-teman langsung Masukkan Rumus sidik jari Tapi kalau tidak ada Berarti teman-teman harus Perekaman ulang ya Sidik jari Silahkan perekaman ulang ya Dan itu Perlu syarat-syarat Khusus juga ya Untuk pengurusan baru Oke teman-teman Lanjut Rewayat sekolah ya Silahkan teman-teman Isi mulai dari SD Sampai dengan Pendidikan terakhir ya Kalau sarjana ya Silahkan isi disini Kalau cuma Sampai semai Seperti ini contohnya ya Lalu tahun lulus ya Tahun lulus Seperti ini teman-teman Kemudian Kesenangan atau Kegemaran ya Bisa teman-teman Isi disini Travelling Atau Musik Dengar musik Atau olahraga Silahkan disi Kemudian 17 dan 18 Dikosongkan saja ya Oke teman-teman Untuk kartu tik Untuk kartu tik Seperti itu saja ya Teman-teman Diisi Kemudian Silahkan dilampirkan Dengan Surat keterangan Manis kecika Atau belangko Belangko Kenisian ini ya Teman-teman Nah ini Daftar pertanyaan Surat keterangan Catatan keusian Sampai jumpa